Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Purnia Hasan di Google Computer Channel kali ini saya akan melakukan unboxing dan set up tripod set untuk vlogging ya teman-teman jadi ceritanya kemarin saya membeli tripod 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 yang yang boleh dibilang sedikit ini yang boleh dibilang ada bermacam-macam tripod yang saya beli karena dengan pertimbangan tripod yang kemarin saya beli, itu cuma satu yang saya pakai untuk kamera ini, yang saya sebutkan kemarin di video yang sebelumnya yaitu yang memakai foto pro UFO 2 tripod fleksibel foto pro UFO 2 tapi kali ini saya akan mengunboxing sama set up beberapa tripod yang saya pesan dan sorry yang saya beli secara online kemarin oke langsung saja teman-teman kita melakukan unboxing oke ini barangnya ya oke pertama-tama kita langsung buka saja ini 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 saya tidak perlu pakai kata langsung saja oke kemudian pelakuannya cukup kalau sudah sudah dibuka oke kita buka teman-teman ini pakai pertama ini pakai kedua oke saya pinggirkan dulu pakai tripod yang pertama nanti yang saya akan ulas ini ya teman-teman yang fleksibel tripod ya jadi kemarin saya beli empat empat macam sama untuk handphone ininya untuk yang semacam kayak pengaitnya gitu untuk nge-vlog pakai handphone ini yang fleksibel tripod saya ada tiga sama ini oke langsung saja saya selanjutkan dulu jadi ini yang pertama untuk pengait di handphone buat kalian yang nge-vlog pakai handphone ini kalau kemarin kalau tidak salah namanya itu apa ya semacam kayak sebentar saya cek dulu ya teman-teman saya lupa namanya soalnya jadi kemarin itu detail produknya coba saya lihat holder jepit ya namanya holder jepit ya teman-teman universal clamp universal clamp atau nama ini ya bahasa inggrisnya universal clamp atau holder jepit untuk mobile phone kalian yang mau melakukan vlogging dengan handphone jadi ini saya beli sebenarnya saya sudah punya kemarin satu paket sama pembelian dan di tripod tripod fleksibel yang foto-foto UFO 2 itu kemarin sudah dapat bonusnya seperti ini kemarin kebetulan keponakan saya setelah melihat saya nge-vlog terus dia tertarik kebetulan ini masih SD terus dia bilang ingin juga pengen nge-vlog juga makanya kalian saya belikan juga untuk dia mungkin jadi dia bisa nge-vlog juga jadi ini yang bentuknya universal clamp namanya nanti kita langsung set up di coba praktekan langsung kita coba di tripodnya langsung oke yang kedua adalah gorilla pod yang saya beli adalah gorilla pod ini ini yang gorilla pod yang model yang agak besar jadi ini lebih fleksibel bisa dipetuk-tetuk juga jadi di gorilla pod ini jadi ada semacam kayak ini ya semacam kayak bautnya gitu bautnya ini kalau yang defaultnya itu dia agak besar ya teman-teman jadi kalau mau support sama kamera kalian ini dicopot saja jadi ininya dicopot dicopot saya simpan langsung kita bisa aplikasikan ke kamera ini kebetulan ini kameranya saya coba ini kebetulan kamera digital saya yang lain yang pocket saya coba disini oke itu teman-teman sudah jadi jadi yang pertama ini gorilla pod yang pertama sudah jadi ini sama langsung saya coba di kamera digital saya jadi yang mau vlog bisa pakai ini pakai ini gini jadi kalian bisa gini pegang aja bisa pakai satu tangan atau misalkan kalian mau pakai mode untuk rekaman seperti ini kalian bisa gini ini aja bikin aktifkan semua kakinya gini tinggal shoot aja tinggal fokus ke kameranya saja oke yang pertama yang universal clean nanti kita praktekan nanti yang kedua yang saya beli adalah tripod mini semacam tripod fleksibel tapi yang ukuran mini teman-teman jadi mungkin kalian kalau misalkan kalau yang tadi kan kalau boleh lelok mungkin besar ya kalau misalkan kalau mau kalian mau nge-vlog sambil misalkan ke mall misalkan di keramaian yang notabene kalian gak cukup percaya diri gitu bawa barang atau tripod yang segede gini kalian bisa pakai tripod yang ukuran yang kecil seperti ini teman-teman jadi seperti ini barangnya tripodnya kecil ini juga elastis ya fleksibel kecil kalian bisa nah kalian bisa seperti ini tripodnya bisa kecil juga oke langsung kita coba aplikasikan ini kamera digital saya yang satunya juga coba kita pasang langsung coba kita ini atau ini kok kurang ini ya sepertinya kurang maksimal nah jadi seperti ini teman-teman cuman posisinya memang dia gak apa ya kalau dari lihat konstruksi fisiknya sih sepertinya kurang powerful jadi seperti ini jadi kalau kalian misalkan mengambil mode shoot yang istilahnya mau melakukan proses recording posisinya yang mungkin rendah atau apa kalian bisa pakai tripod yang yang kecil ini yang fleksibel yang kecil ini oke selanjutnya ini ini namanya ringstar tripod nah jadi ringstar tripod ini mungkin lebih atau kalau di gambarnya sih dia support untuk kamera di SLR ya di SLR nya juga support kalau yang disini untuk clampnya tadi yang universal clampnya lebih ke handphone mungkin nantinya ini akan saya gunakan untuk ngevlog menggunakan handphone jadi langsung kita aja buka ya kita buka seperti apa isinya jadi seperti ini teman-teman isinya ini clampnya oke kita pinggirkan dulu tempatnya ini clampnya ya nah jadi clampnya bisa ditarik juga ya jadi dia sifatnya elastis gitu clampnya nah ini fungsinya untuk yang tadi saya bilang untuk untuk yang mau ngevlog pakai handphone tapi kalau mau langsung di attach ke ini ya ke tripodnya ini kalian langsung ini bisa langsung di attach disini disini ada murnya juga kalian bisa masukkan disini ini juga nah kalau ini gak fleksibel ya teman-teman jadi dia hanya tripod biasa berdiri biasa gini tapi dia gak fleksibel gak bisa ditekuk-tekuk gitu jadi kalau saya sih lebih mungkin nanti saya akan bergunakan ini khusus untuk ngevlog pakai handphone oke langsung kita coba pakai handphone ya teman-teman handphonenya kita lepas dulu oh iya kenapa saya lepas karena ini ada silikon case-nya ya jadi ada ini juga airingnya juga jadi kalau misalkan mau saya pasang kesini dia kayak ada yang mengganjal gitu jadi gak maksimal hasilnya nanti oh iya kemarin saya coba ini coba lihat deskripsinya ini maksimal untuk handphone kalian yang ukuran 5,5 inch ya kemarin saya yang kemarin ini yang di istilahnya di detail produknya kemarin di tokonya itu keterangannya dia bisa support sampai sampai 8 inch gitu katanya sih sebenarnya tapi faktanya setelah datang saya coba mentoknya juga di 5,5 ternyata jadi menurut saya ya sudah memang ternyata gak sesuai sama deskripsi produk oke kalau mau dia tes pakai handphone kalian kalian tinggal ini aja ditarik aja pakai mode ini pakai mode begini terus kalian bisa disini bisa di atas ini diputer saja jadi begini teman-teman jadi jaduhnya kalian seperti ini nanti noplox ya jadi seperti ini maksudnya kita coba ini saya coba di mode kamera ya teman-teman coba ya saya coba pakai mode kamera lalu jadi bisa kalian jadi kalau kalian mau noplox kayak gini kelihatan ya kalau misalkan ini kamera kebetulan kamera depan kalau mau noplox seperti ini ya jadi ini fungsinya buat yang tripod yang untuk handphone lantai saya taruh sini aja saya taruh sini yang terakhir adalah ini yang buat saya sebenarnya saya kemarin inginnya beli tripod yang ini teman-teman jadi ini kayak tripod yang untuk profesional itu jadi yang tripod yang ukuran besar yang notabene untuk profesional shooter gitu jadi coba kita langsung buka aja ya buka tripodnya seperti apa oke kita ini plastiknya kita tinggikan dulu nah ini teman-teman tripodnya seperti ini nah ini tripodnya ini mereknya Wifeng jadi ini bahannya metal ya teman-teman dari aluminium gitu jadi cukup kokok kalau ini maksimal kemarin saya ukur itu tingginya 130 cm jadi 133 kalau gak salah kalau gak salah itu 133 cm jadi 1 meter 33 cm ya jadi ini kalau untuk memanjangkan tinggal di ini aja ini tinggal di tarik aja kanan-kirinya kanan-kirinya nah seperti ini kalau mau agak ini tinggi tinggal di ini-nya dilepas aja nah seperti ini kuncinya seperti ini ini sama juga tinggal di ini kuncinya seperti ini lantas juga ini juga bisa ditarik terus di kunci gini kalau normalnya ini jadi kalau misalkan kalian taruh gini ya kalau ditaruh segini kalau saya taruh segini mungkin dia kurang tinggi jadi kalau misalkan mau agak panjang mungkin nanti bisa ditakai ini di tarik lagi gini teman-teman oke ini juga soalnya saya membeli ini tripod yang panjang ini soalnya dari kemarin saya agak kesusahan kalau pakai yang hanya pakai yang fleksibel tripod karena ukurannya cukup ini istilahnya apa ya cukup cukup pendek gitu jadi kalau untuk misalkan ngambil gambar gitu saya harus harus saya taruh di atas kursi gitu loh untuk proses syutingnya jadi gak bisa kalau kayak gini kan saya enak gitu kan dari posisi misalkan saya mau agak tinggian gitu posisinya ini saya tinggal ini aja tinggal elaborasikan aja tinggal ditarik ditarik perpanjang extensionnya otomatis sudah posisinya tinggi gitu selain itu tripod ini kalau misalkan untuk ngambil gambar ini untuk gambar gerak segala macam lebih enak saya untuk merubah posisinya misalkan saya mau mengambil gambar yang sifatnya yang motion picture gitu saya tinggal tinggal ini aja tinggal geser-geser gini aja handle-nya jadi perubahan ininya lebih halus itu perubahan pengambilan gambarnya akan lebih halus karena gak goyang-goyang karena lebih stabil pakai ini jadi semua tripod yang saya beli ini sama yang beli tadi sebenarnya adalah untuk melengkapi istilahnya perlengkapan aktivitas vlogging saya jadi mudah-mudahan nanti pada proses pengambilan gambar di selanjutnya di proses pengambilan gambar di proses vlogging bisa jadi di outdoor ataupun indoor jadinya akan lebih maksimal saya ngambil gambarnya karena lebih banyak device yang supporting di aktivitas saya jadi buat kalian yang mungkin mau tanya-tanya seputar tripod yang saya beli ini kalian bisa kasih komentar di video di bawah ini bisa di komentar kalau mau tanya-tanya kalau mau diskusi apapun silahkan kalau mau sharing-sharing pengalaman vlog nge-vlog kalian ya silahkan oke untuk melihat video video kita kalian bisa masuk ke channel kita di sorry di youtube.com slash c slash iglokomputer kalau mau konsultasi secara langsung dengan saya tinggal masuk di www.iglokomputer.com oke sekian dulu dari saya sampai jumpa selamat menikmati